Menindak lanjuti informasi terkait hilangnya Nur Hayati, warga asal Luwu, yang diduga melompat dari jembatan, tim dari Basarnas dibantu TNI Polri bersama dengan potensi SAR, segera melakukan pencarian terhadap korban di sekitar jembatan Cilalang. Tim akan melakukan operasi pencarian orang hilang selama 7 hari di sungai pereman kecematan Kamanre, Kabupaten Luwu, dengan menggunakan perahu karet. Pencarian ini juga sekaligus untuk memastikan apakah informasi yang beredar, bahwa korban N, 25 tahun, merupakan orang yang diduga melompat dari atas jembatan. Terlihat salah seorang yang merupakan ibu korban menangis histeris di lokasi posko, yang berharap agar anaknya segera ditemukan. Sementara itu Kapolsek Belopa Ibtu Marino menjelaskan, pagi ini tepatnya pada Minggu 21 Mei 2023, tim SAR sudah mulai melakukan pencarian dengan menyisir kawasan sungai. Jadi dalam perjalanan kami itu menelusuri setiap ada sampah seperti itu, ya kami sehingga melihat siapa tahu terselit, kalau memang itu terjadi, terjud, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Dan sampai kembali ke tempat ini, kami tidak menemukan adik itu. Tim juga mulai mendirikan posko darurat selama tiga hari ke depan. Potensi SAR yang ikut membantu diantaranya SAR Pramuka, SAR Saweri Gading, Pramuka Peduli, SAR Luwu, SAR A.T. Dewantara, serta WMI Luwu. Ini mohon maaf ini kepada seluruh masyarakat sama-sama mencari informasi. Jadi bukan diserahkan saja kepada tim, tapi tolong dukungan kepada seluruh masyarakat, menyebar luaskan foto anak tersebut, supaya cepat dikamah. Hayong Darman mengabarkan untuk Koran Surya, Surya TV.